Intro Naku tasa magawatu arhatu sama samudasa Naku tasa magawatu arhatu sama samudasa Naku tasa magawatu arhatu sama samudasa Tidakmu nyati nangkotu sukita hondunakai Bapak ibu, saudara-saudari Juga para terabat dari meniap Selamat malam, namo dan namo Bapak ibu, saudara Malam hari ini adalah peringatan Meninggalnya Mendiang bapak tanda Tepat 3 tahun Untuk penanggalan Tiongkok Untuk penanggalan Indonesia Tanggal 5 November Hari ini Meniru negara buddhis Di negara buddhis Seperti di Myanmar Atau di Thailand Jika ada keluarga yang tinggal Maka keluarga mengundang ibu Untuk memberikan dharma Untuk memberikan dharma Dan dharma ini agar Bapak ibu, saudara Mendapatkan kebijaksanaan dharma Kemudian Kamatlahi Dari pembabaran dharma ini Diharapkan Melimpah kepada Bapak ibu, saudara Yang telah meninggal Semudah mengatakan bahwa Dana dharma Dan dharma Dan dharma Dan dharma Pemberian dharma Adalah yang terdiri Semoga lah Bapak ibu, saudara Malam hari ini Berkonsentrasi Kita menenangkan dharma Desana Lebih kurang 30 menit saja Bapak ibu, saudara Sebenarnya Ini benar-benar Masuk masa katina Hari ini pun Masa katina Jadi sebenarnya Semua dana yang diserahkan Sejak tanggal 29 Oktober Ya bisa dikatakan Dana masa katina Bukan dana katina Dana masa katina Masa katina itu Terhitung satu bulan Jadi kalau keluar Masa tanggal 29 Oktober Ya lebih kurang 28 hari Itu satu bulan Penang jalan India Jadi Bapak ibu, saudara Malam hari ini pun Masih adalah Suasana Masa katina Apa maksudnya Bapak ibu, apa Kelebihannya Apa perbedaannya Selama 3 bulan Dari Juni Sampai Oktober Para kitku Lebih jauh Lebih jarang Kemana-mana Dibandingkan Bulan-bulan Dan lainnya Jadi Selama 3 bulan itu Disebut Masa besar Yang artinya Musim hujan Pada jaman Samuda Sulit kemana-mana Karena hujan Teras Karena hujan Sangat teras Khawatir Di jalan itu Ketemu Kulang Ketemu Kalajungking Dan juga Hewan-hewan Airnya Dan juga Kalau perjalanan jauh Khawatir Bertemu Bandit Walaupun Para kitku Ya jarang Sekali Diganggung Bandit Bapak ibu, saudara Selama 3 bulan itu Para kitku Fokus Belajar dhamma Bemeditasi Pratidham Oleh karena itu Keluar dari Masa 3 bulan itu Umat buddha Sejak jaman Sang buddha Sampai jaman Sekarang Menanggap Itu adalah Masa terbaik Untuk berdhamma Muncullah Yang disebut Perayaan Bahkan Bapak ibu, saudara Informasi ini Akan sedikit Menejutkan Kalau bapak ibu Belum pernah dengarnya Akan sedikit Menejutkan Bahkan Yang disebut Cikwek Yang sembahyang Cikwek Itu adalah 4 Keluar Luasa Paradiku Di Tiongkok Mereka Luasanya Bukan juri Sampai Jadi mereka Luasanya itu 3 bulan Sebelum Cikwek Keluarnya Pas Cikwek Lalu Karena Keluar Masa Cikwek Bulan 7 Setengah Itu dianggap oleh Masyarakat Masa Perbaik Untuk berdana Tapi Tidak Semua orang Rajin Berdana Mungkin Muncul Langitos Ayo Berdana Untuk Para Kenapa Karena Pintu Meraka Hanya Dibuka Satu Bulan Ini Entah Siapa Yang Pergi Ke Meraka Untuk Ke Cek Betul Ya Tapi Manusia Memang Begitu Kalau Tidak Digertak Sedikit Tidak Mau Jalan Betul Ya Begitu Dikam Ini Kesempatannya Pintu Meraka Hanya Terbuka Satu Bulan Ini Baru Semua Orang Sibuk Sembanyan Terbuk Sedihnya Lagi Kenapa Semua Orang Yakin Terbuk Masuk Raka Betul Ya Wah Sedih sekali Sepakai Mak Buddha Jangan Begitu Ya Yakin Saja Keluarga Kita Lagi Di Tempat Yang Baik Begitu Ya Bahkan Kalau Bayang Saya Tidak Tahu Kalau Di Kota Lagi Lalu Di Kota Medan Dijual Baju Kertas Mobil Kertas HP Kertas Uang Kertas Banyak Uang Begitu Bakar Nolnya Itu Kalo Nolnya Sembilan Kayak Milian Nolnya 12 Riliun Nolnya 15 1 Riliun Kadang Lebih Wah Nolnya Banyak Sekali Tapi Saya Baca Di Bawah Hell Bank Dan Ngerakan Jadi Senang Sekali Bakar Uang Untuk Lelukurnya Tapi Lelukurnya Masuk Surga Tidak Bisa Pakar Harus Heaven Bank Nanti Saya Cetak Heaven Bank Dan Mau Cetak Quadrillion Saya Tidak Mau Cetak Quadrillion Saya Cetak 100 Aja 100 Heaven Bank 100 HP Kok Sedikit Bante Di Surga Tidak Inflasi Di Surga Tidak Inflasi Tergerak Inflasi Uangnya Sudah Seperti Uang Jimbab Bapak Ibu Nanti Cek Uang Jimbab Inflasinya Pakai Timbangan Kalau Beli Roti Nanti Cek Sendiri Sampai Sulit Itu Ditimbang Bapak Ibu Seluruh Hidup Pun Belum Pernah Timbang Uang Coba Nanti Pulang 50 Ribu Satu On Itu Berapa Jadi Lain Kali Kalo Berburu Timbang Mungkin Kalo Timbang Digital Cone Juga Mungkin Tepat Juga Bapak Ibu Saudara Saya Pertama Mendengar Ini Dari Ceramanya Master Cheong 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 Dulu Di Medan Ada Ta Aitian Tari Masuk Tidak Kepal Itu Ada Yang Masuk Juga Tapi Yang Besar Medan Dari Jakarta Saya Bila Selama Master Cheong Cheong Beliau Mengatakan Cheong Beg Itu Sebenarnya Adalah Keluan Luasa Paradiksu Dari Lepang Saya Terkejut Sebenarnya Itu Artinya Perayaan Cheong Itu Adalah Katina Betul Ya Hanya Berdananya Tidak Cuma Berdananya Kegelung Lalu Saya Mau cari Literatur Kalau Literatur Budis Yang Bagus Bagus Itu Harus Keluaran Universitas Besar Oswald University Hawaii University Ini Yang Sering Memproduksi Budis Atau Publisher Yang Hebat Springer Trotlis Mereka Mengeluarkan Buku Buku Misalkan The History Of Mahayana Buddhism The History Of Chinese Buddhism Jadi Kalau kita Mau Cek Harus Buku Seperti Itu Dan Sangat Akurat Karena Orang Barat Itu Memang Luar Biasa Kepengen Tau Di Ponegoro Ada Profesornya Datang Ke Indonesia Belajar Pangeran Di Ponegoro 40 tahun Ini Benar Saya Tentu Profesornya Di Musmika Jakarta Jadi Mereka Kalau Sudah Mau Belajar Sesuatu Detailnya Ngetalku Saya Mau Cek Di Buku Buku Bagus Tapi Rasanya Terlalu Silih Wasting Time Saya Buku Apa Shortcut Yang Jalan Pintas Apa Coba 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 Pas makan Siang Saya Tanya Saja Buka Timpanya Warno Betul Ya Tidak Usah Cari Cari Buku Cari Google Juga Tidak 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 Pas Makan Siang Selesai Makan Saya Tanya Biasanya Kalau Saya Tanya Sesuatu Selesai Makan Kalau Makan Lapan Orang Dikasih Makan Dibiarkan Makan Itu Kebiasaan Saya Bumi Jualan Kalau Saya Mau Jualan Jangan Datang Itu Jangan Lapan Datang Itu Jangan Satu Orang Sudah Dekat Ditawari Apa Aja Belikan Tapi Ini Tanya Ke Guru Ke Bani Bani Selesai Makan Siang Saya Tanya Bani Bani Ijin Tanya Bani Ya Silahkan Saya Mendengar Dari Ceramannya Saya Tidak Bila Mendengar Dari Siapa Saya Mendengar Bani Bahwa Perayangan Cik Wai Wai Sesungguh Adalah Keluar Wasanya Para Biku Di Tiongkok Benar Tidak Tidak Terus Beliau Bermikir Sebentar Mungkin 6 Detik Benar Sah Ini Tidak Bukan Beliau Benar Benar Saya Baitan Oleh Karena Itu Bapak Ibu Saudara Ini Juga Adalah Masa Tidak Semoga Kebajikan Yang Dilakukan Menjadi Kebajikan Yang Besar Ada Seekor Burung Di Indonesia Tidak Tau Bapak Ibu Pernah Dengar Namanya Burung Kedasi Tidak Jahat Burung Kedasi Bagaimana Jahat Burung Kedasi Itu Kalau Bertelur Males Jagain Anak Iya Jahat Sekali Jadi Dia Bagaimana Dia Cari Sarang Burung Lain Pas Indumnya Tidak Ada Terus Kalau Indumnya Punya Empat Telur Dia Buang Buang Ini Burung Dia Tendang Telurnya Jatuh Dua Dia Buang Dia Nampai Satu Telurnya Dia Pinter Pinter Dah Jahat Lalu Dia Pergi Nitip Satu Mungkin Kalau Dia Telurnya Tiga Nanti Tiga Sarang Lalu Setelah Nanti Telurnya Meletas Nanti Kalau Penasaran Cek Sendirian Burung Kedasi Burung Kedasi Begitu Ini Burung Menetas Mata Belum Terbuka Bulung Belum Ada Masih Anak Burung Belum Ada Mata Belum Terbuka Dia Biasanya Netas Buruan Saking Jahatnya Dia Sudah Insting Nanti Telur Yang Lain Dia Buang Kadang Kadang Sisa Dia Satu Atau Sisa Dua Supaya Supaya Disayang Supaya Makanan Dapat Banyak Tapi Anehnya Burung Itu Tidak Tau Kasihan Jadi Dia Pelihara Sudah Haram Jahat Tidak Kasih Nanti Dia Dibesalkan Saya Enam Juga Hidupnya Tidak Erang Kenapa Anak Saya Beda Bapaknya Putih Anaknya Di Tahap Lalu Nanti Besar Kedasinya Pergi Dan Terus Melangkai Kenapa Saya Cerita Dalam Hidup Ini Kadang Orang Bisa Melahirkan Anak Durhaka Contohnya Pangeran Ajata Satu Bunuh Ayahnya Bisa Jangan Satu Tapi Kadang Seorang Anak Bisa Dapat Orang Tua Durhaka Tidak Pernah Dengar Orang Tua Durhaka Tapi Terjadi Sedih Sekali Saya Sedih Sekali Beberapa Hari Mungkin Selinggu Yang Lalu Ada Berita Tidak Saya Ikuti Cuma Cek Lainnya Saja Seorang Ibu Menikam Putrinya Sebelah Satu Suka Judulnya Ibu Durhaka Ada Orang Tua Durhaka Ada Orang Tua Durhaka Bapak Ibu Saudara Bagaimana Supaya Tidak Jadi Burung Kedasi Masukkan Dharma Dalam Keluar Kita Begitu Jadi Kalau Bapak Ibu Punya Anak Di rumah Ajarkan Dharma Ajarkan Kukum Karma Ajar Perdana Ada Orang Tua Dia Ajarkan Anak Duit Itu Berharga Jangan Kasih Orang Simpen Terus Di sekolah Dia Diajari Guru Ada Yang Membutuhkan Kasih Sumbangan Kadang-kadang Di sekolah Juga Diajak Dana 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 Pagi Jompo Setahun Sekali Dulu Sekolah Saya Kadang-kadang Ada Ya Amat Yang Kebakaran Kulitnya Berapa Persen Berapa Puluh Persen Kebakaran Kita Rame-rame Kumpulkan Dana Dulu Waktu Saya Sekolah Saya Kumpulkan Dana Untuk Guru Saya Karena Kecelakaan Pagi-pagi Jatuh Kepalanya Terbentur Saya Masuk Ke Satu-satu Kelas Setiap Kelas Saya Sayang Dalamnya Kurang Kami Sudah Sedih Sekali Beruntung Waktu itu Sisanya Ditambahin Oleh Yayasan Dan Yayasan Seci Yayasan Sekolah Dan Yayasan Seci Akhirnya Bapak Itu Bisa Operasi Tapi Tidak Sayangnya Tidak Terselamatkan Bapak Ibu Saudara Bagaimana Agar Tidak Ada Guru Kedasi Di Keluarga Kita Biasakan Ajar Kandana Untuk Seluruh Anggota Keluarga Tadi Saya Cerita Anak Harus Diajarkan Dharma Jadi Kalau Seorang Anak Dari Kecil Itu Uang Dijaga Berharga Itu Uang Setiap Anaknya Mau Berdana Ke Fakir Miskin Berdana Ke Panti Asuhan Berdana Ke Panti Jombo Ayahnya Marah Ibunya Marah Misalkan Misalkan Marah Jangan Begitu Uang Susah Dicari Uang Susah Dicari Akhirnya Terkonsep Dalam Pikiran Susah Dicari Betul Ya Satu Ketika Gantian Ayah Ibunya Umur 75 Nuntut Sudah Sakit Jangan Toko Barang Sering Hilang Begitu Ya Catat Sesuatu Sudah Bersalahan Akhirnya Menyerah Dan Bisa Kerja Lagi Mengharapkan Anak Anak Bagaimana Cuma Kasih Sehari Makan Diga Pagi Makan Ubur Sampai Dan Asing Orang Tuhan yang Protes Kenapa Setiap Ayu Bukur Dicara Asing Sesekali Koyitian Kore Cari Uang Susah Cari Uang Susah Cari Uang Susah Bukur Cari Orang Susah Karena Bukurnya Gimana Jika Gimana Tidak Bisa Melawan Tidak Tidak Pernah Diajak Jalan Jalan Tidak Diajak Jalan Jalan Kamu Kapan Ajak Saya Jalan Jalan Itu Anak Muda Kiring 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 Tata Nama Itu Jalan Kedepan Balik Kembali Mana Bisa Bisa Tinggal Dilihara Satu Bulan Dua Bulan Tiga Bulan Jalan Dari Depan Bisa Itu Temannya Mama Ke Singapur Ke Penang Hongkong Makau Cari Uang Susah Cari Uang Susah Itulah Hukum Begitu Ya Tapi Bapak Ibu Semoga Apapun Yang Kita Alami Dalam Hidup Kita Sebagai Kebijaksana Kalau Bapak Ibu Yang Hadir Disini Dulu Punya Ayah Ibu Yang Gedasi Ya Sudah Hari Ini Bapak Ibu Jadi Orang Tua Yang Terbaik Gitu Ya Kalau Bapak Ibu Tidak Ingin Kelak Punya Anak Durhaka Hari Ini Anda Jadi Anak Yang Berbakti Begitu Kalau Gajian Ingat Orang Tua Dulu Harus Tidak Bisa Kasih Banyak Bantai Kirim Makanan Kalau Tinggal Di Luar Kota Gimana Gimana Kirim Makan Grab Gojek Sudah Kirim Telefon Susah Bantai Kalau Gojek Grab Kirim Uang Gitu Ya Untuk Apa Bantai Uang Susah Dicari Supaya Anda Jual Jadi Orang Yang Berbakti Karena Baik Yang Besar Tidak Lahir Di Keluarga Gedasi Betul Ya Hari Ini Kita Sayang Orang Tua Sayang Anak Jadi Anak Yang Baik Jadi Orang Tua Yang Baik Lahir Selalu Di Keluarga Yang Baik Begitu Ya Saya Pribadi Sangat Bersyukur Sudah Besar Tentang Saya Dapat Orang Tua Yang Sangat Sayang Anak Saya Bersyukur Sekarang Sangat Sayang Anak Orang Tua Saya Bersyukur Sekarang Kami Anak Tiga Orang Tidak Ada Juga Ejil Semuanya Jadi Anak Bapak Ibu Saudara Hari Ini Adalah Contoh Untuk Kita Keluarga Dari Memilihan Bapak Tandar Ini Anak Cucu Semua Berkumpul Mungkin Juga Saudara Saudara Kandung Juga Mungkin Ibu Tidak Akhir Ini Menjadi Contoh Untuk Kita Semua Keluarga Yang Berbakti Menjadi Salah Satu Tugas Dharma Yang Diajarkan Sampai Lima Menit Terakhir Sepuluh Menit Semoga Sampai Sebenarnya Ada Tiga Poin Tapi Kalau Diceritakan Tiga Poin Takutnya Tidak Cukup Lebih Lebih Sedikit Tidak Apa Ya Tidak Apa Bapak Bapak Ibu Saudara Kita Sudah Belajar Meniru Cerita Perontedasi Cerita Kartinan Cerita Masa Setelah 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 Tiga Hal Semuanya Adalah Dharma Bapak Ibu Konsentrasi Dan Ada Satu Ajaran Yang Cukup Mendalang Karena Sangat Baik Kalau ada Dharma Yang Di bawah Tulang Dulu Dulu Putri Raja Thailand Pernah Main-main Ke Indonesia Kalau kita Belajar Sejarah Thailand Semua orang Thailand Pasti Tau Bandung Tau Kalau Dia Kabur Ke Laos Ke Kamboja Ke Burma Bisa Dertangkap Karena Sangat Dekat Antara Satu Pemerintah Dan Pemerintah Kabur Ke Indonesia Mereka Tidak Ada Koneksi Dan Tinggal Lama Di Kota Bandung Kalau Tidak Salah 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 Pameran Thailand Yang Kedua Semua Orang Thai Ingat Buna Yang Dibawa Dari Indonesia Satu Ketika Ada Seorang Putri Raja Jalan Jalan Ke Indonesia Tidak Tau Dia Lihat Kebun Yang Mana Tidak Tau Mungkin Kebun Raya Bogor Mungkin Kebun Raya Di Bali Tidak Tau Atau Di Istana Kerajaan Tidak Tau Tapi Dia Lihat Ada Bunga Cantik Sekali Warna Ungu Cantik Sekali Bunganya Dia Minta Saya Minta Bunga Ini Yang Mau Saya Tanam Di Thailand Ya Boleh Kadang Kadang Tau Kerajaan Tau Negara Data Indonesia Bintang Tanaman Sampai Hari Kemarin Ada Rampak Besar Saya Lupa Konfeksi Apal Pulang Semua Bawa Bakau Jadi Tau Negara Dikasih Bakau Bapak Ibu Saudara Bunga Ini Dia Bawa Pulang Dia Tanam Di Istana Kerajaan Satu Ketika Banjir Thailand Juga Sering Banjir Banjir Bunganya Lanjut Lalu Bunganya Berlipat Ganda Berlipat Ganda Berlipat Ganda Hari ini Ada Di seluruh Thailand Namanya Ece Gondok Namanya Ece Gondok Di Indonesia Kita Udah Bener Gondok Nampak Gondok Saya Dulu Tidak Percaya Kalau Tangan Gondok Itu Pemarah Saya Gak Percaya Satu Ketika Saya Ketemuan Galak Pelanggan Saya Dilarang Akhirnya Ada Orang Yang Dibis Tidak Jangan Kesal Dia Gondok Dia Ada Heroin Makan Obat Beneran Beneran Dia Heroin Beneran Orang Yang Kena Heroin God Memang Suka Marah Jadi Kalau Bapak Ketemuan Marah Terus Kamu Mungkin Heroin Jangan Mungkin God Apa Itu Heroin Cek Send Gitu Ya Nah Ece Gondok Di Thailand Namanya Patuk Jawa Patuk Jawa Ada Jawanya Dokmai Patuk Jawa Dokmai Itu Bunah Dokmai Patuk Jawa Nah Ini Menjadi Legenda Ini Kisahnya Bapak Ibu Saudara Yang Ingin Saya Ceritakan Hari Ini Adalah Ece Gondok Ece Gondok Ini Sangat Diremehkan Kalau Misalkan Setiap Satu Minggu Satu Jadi Dua Minggu Depannya Dua Jadi Empat Minggu Depannya Empat Jadi Delapan Sedikit Tapi Entah Bagaimana Ceritanya Tiba-tiba Bisa Jadi Satu Sungai Betul Ya Saya Kasih Simulasi Yang Baik Biasanya Simulasi Ini Saya Bawa Untuk Anak Sekolah Minggu Tapi Untuk Orang Dewasa Juga Baik Bapak Ibu Baik Bapak Ibu Ngambil Botol Aqua Satus Tenang Liter Tapi Dijik Semua Le Minerale Bapak Ibu Cari Botol Satus Tenang Liter Gle Minerale Ada Satus Tenang Liter Ada Ambil Botol Minerale Satus Tenang Juta Angkat Saja Lobangnya Dibuat Lebih Besar Setiap Hari Masukkan Koin Masukkan Koin Masuk Masuk Setiap Hari Bukan Maaf Masukkan Satu Bici Koin Kedalam Botol Dan Koin Ini Koin Ajaib Besok Jadi Dua Besok Jadi Empat Besok Jadi Delapan Besok Jadi Enam Belas 32 64 128 Lanjutnya Hitung Seri Andaikan Kalau Hari Hari 30 Botol Itu Tenang Ini Biasanya Bu Is Anak Sekolah Minggu Bapak Ibu Konsentrasi Biasanya Andaikan Hari Ketiga 30 Botol Botol Tenang Hari Keberapa Dia Seperti Tenang Sebilu Boleh Ada lagi Maaf 15 Boleh Hari Keberapa Hari Ke-28 Boleh Hari Ke-28 Ada lagi Mau Hari Keberapa Hari Ke-27 Boleh Hari Ke-30 Penuh Ya Baik Kita janji Bapak Ibu Saudara Kita Hitung Kan Setiap Hari Berlipat Buang Betul Ya Penuh Nanti Ke-30 Tanggal 29 Setengah Penuh Betul Tanggal 28 Seperti Peten Betul Ya Nah Yang 28 Benar Bantik Untuk Apa Kasih Kuis Itu Bapak Ibu Tahu Itulah Kenyataan Hidup Ini Apa Maksud Bapak Ibu Bayangkan Kalau Bapak Ibu Yang Punya Botol Itu Bapak Kesal Kenapa Kan Begini Hari Ketiga Puluh Dia Penuh Hari Ketiga Puluh Sembilan Setengah Penuh 28 Seperti Penuh 27 Seperti Lapan Penuh 26 Seperti 16 Penuh Artinya Selama 25 Hari Tidak Ada Pertambahan Bikin Tidak Sabar Kapan Ada Hasil Kapan Ada Hasil Betul 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 Hari 26 27 28 30 Pernah Banyak Orang Yang Tidak Mau Berjuang Hari Pertama Sampai Hari 25 Kenapa Tidak Nampak Hasil Seperti 32 Betul Betul Tidak Nampak Hasil Hasil Terlihat Di Tiga Hari Terakhir Nah Apa Hubungannya Dengan Dharma Bapak Ibu Saudara Janganlah Keputu Keburukan Keburukan Itu Sedikit 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 Dan Terasa Setelah Empat Tahun Hancur Semua Namanya Apa Eceh Kondok Pemarah Mabuk Judi Serakah Egois Tidak Mikirin Orang Tapi Dia Selalu Hebat Sukses Berjaya Begitu Tapi Setiap Hal Yang Dia Tambah Keburukan 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 Tidak Terlihat Dia Akan Hancur Tidak Terlihat Satu Ketika Setelah 12 Tahun Setelah 15 Tahun Aduk Semua Harta Hilang Keluarga Tidak Ada yang Mengakui Tidak Ada yang Membantu Istri Atau Suami Hilang Anak Di bawah Sendiri Teman Tidak Ada Hancur Semua Semua Hancur Tidak Siapa Bik Bik Wajah Iya Karena Orangnya Datang ke Saya Bate Sayang Dunia Ini Tidak Agil Istri Saya Pergi Bawa Anak Saya Saya Saat ini Bangkru Saya Pulang Ke Keluarga Saya Tidak Ada yang Mau Terima Saya Ini Saya Terima Sendiri Orangnya Sebelum Saya Ketayang Orang Jogja Bukan Budis Beneran Datang ke Saya Malam Saya Tidak Kenal Dia Hari Ini Namanya Saya Lupa Dulu Namanya Saya Sediman Sangat Terkenal Pernah Dapat International Award Beneran Sayang Saya Sudah Lupa Tapi Kalau Saya Ingat Pun Tidak Saya Kasih Tahu Ya Tahu Hidup Orang Betul Ya Tapi Ambil Semua Saya Kasih Buku Ansan Beneran Hidup Senang Maki Tenang Karena Dia Bila Saya Sudah Mau Buru Diri Dan Buku Hidup Senang Maki Tenang Itu Pokok Dasar Agama Bunda Bukan Mau Nying Diri Ya Saya Anda Mau Buru Diri Nah Maki Tengar Bukannya Lalu Saya Cari Buku Super Power Mindfulness Kasih Semoga Dia Mau Baca Saya Tidak Menyak Dia Baca Jadi Seminggu Dia Datang Dua Kali Kalau Saya Tidak Salah Meditasi Bersama Marah Marah Tiga Kali Nanti Jadi Dua Setelah Satu Dua Bulan Jadi Satu Setelah Dua Bulan Seterna Ya Iya Tenggimana Marah Seterna Ya Dulu Marah Banyak Sekarang Dulu Kalau Marah Nampaknya Tiga Hali Gak Masak Gak Ngomong Tiga Hali Kalau Suami Gak Pulang Rumah Pulang Malam Tiga Hali Sejak Belajar Dama Kurang Dua Hali Gitu Ya Sudah Garam Satu Hali Kamu Dulu Ngapakan Tiga Hali Kenapa Sekarang Satu Hali Sudah Mendengarkan Dama Gitu Ya Setengah Hali Setelah Hali Nanti Jadi Sepuluh Menit Orang Eropa Kalau marah Sebelum Aneh Ini marah Setengah Jatuh Selesai Orang Tailand Di Aneh Lagi Orang Tailand Kalau marah Ini Beneran Adik Atau Kakak Atau Pacar Suami Atau Istri Marah Yang Begitu Pada Bahasa Tanya Kita Kami Saja Atau Kita Kami Saja Marah Orang Tanya Itu Aneh Dia Bisa Nanya Orang Yang Marah Itu Kamu Masih Marah Adiknya Lagi Marah Cicinya Lagi Marah Masih Marah Masih Marah Pasti Bentar Ini Kena Teng Peret Janganlah Menyempelkan Abang Kecil Yang Namanya Memperbaiki Kiri Sedikit 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 Hasilnya Menjadi Sang Besar 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 Semoga Mengajarkan Ini Dalam Suta Namanya Digajah Suta Beliau Mengatakan Apa Mengembangkan Usaha Yang Tidak Kenal Lebih Ya Mengembangkan Usaha Yang Tidak Kenal Lebih Lalu Beliau Menambahkan Mengubah Yang Tidak Sesuai Menjadi Sesuai Dua Ini Bahasa Kerennya Apa Usaha Yang Tidak Kenal Lebih Itu Effort Effort Punya Usaha Punya Kerajinan Konsistensi Persisten Mengubah Yang Tidak Sesuai Menjadi Sesuai Management Manage Itu Mengubah Yang Tidak Sesuai Jadi Sesuai Kalau Pakai Bahasa Kuno Tidak 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 Menyantol Mengubah Yang Tidak Sesuai Menjadi Sesuai Padahal Kalau Diubah Jadi Bahasa Sekarang Management Orang Yang Tidak Punya Management Kelapakan Betul Ya Dulu Saya Di bidang Formasi Kalau Bosnya Tidak Punya Management Yang Baik Barang Hilang Terus Barang Hilang Terus Barang Hilang Terus Terus Dia Stres Sendiri Ini Usaha Obat Kecil Kecil Tidak Dijaga Sedikit Hilang Tapi Pertanyaan Saya Ada Franchise Sebesar K24 Tidak Ada Yang Hilang Kenapa Kalau Hilang Karyawan Bayar Bagi Rata Itu Namanya System Management Yes Dua Pelajaran Terakhir Saya Gantung Saja Karena Waktu Kita Tidak Sudah Lalu Ceramanya Sudah Lanjang Dalam Bahasa Sang Sekretar Dulu Kalau Kita Belajar Di Buku Agama Buddha Kotoran Masih Itu Empat Jalan Terawada Tiga Dalam Bahasa Sang Sekretar Empat Dosa Loba Moha Irsia Masih Ada yang Ingat Ada yang Sudah Engat Ada yang Gak Pernah Dengar Irsia Dulu Buku SD Itu Ada Irsia Tapi Dalam Terawada Kok Dosa Loba Moha Irsia Kenapa Gak Dibahas Hari ini Saya Dibahas Irsia Irsia Artinya Iri Hati Saya Ajar Bapak Ibu Saudara Yang Hadir Malam Hari Ini Buang Jauh Jauh Yang Namanya Iri Hati Iri Hati Itu Tidak Logis Secara Dharma Saya Ulangi Iri Hati Itu Tidak Logis Secara Dharma Kenapa Karena Kalau kita Paham Hukum Kang Wipaka Setiap Orang Itu Menjalani Buangan Rumahnya Sendiri Sendiri Betul Ya Bagaimana Kita Mau Iri Hati Kemarin Saya Cerita Kalau Rudy Hartono Bisa Jadi Champion Dari SD Setiap Pukul Empat Pagi Dia Dibangun Ayahnya Untuk Lari Satu Jam Empat SD Saya Pukul Empat SD Orang Tua Saya Bangun Saya Satu Jam Ya Rudy Hartono Sudah Lari Jam Empat Pagi Dia Bangun Saya Bangun Jam 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 Setiap Hari Telat Sekolah Ditanya Guru Kenapa Telat Macet Bu Macet Kamu Itu Telat Bangun Jalan Kodok Makanya Saya Kuat Sekarang Jadi Bapak Ibu Saudara Bagaimana Kita Mau Kiri Kalau Kita Ngerti Dharma Setiap Orang Menjalani Buah Karmanya Masing-masing Betul Ya Dia Enak Sekali Kalau Ujian Selalu Bagus Hidup Tidak Adil Betul Ya Dia Setiap Kalau Ujian Seling Jumat Sabtu Minggu Dia Di rumah Belajar Sedangkan Sabtu Ini Jumat Main-main Sama Kawan Sabtu Pesta Pesta Sama Kawan Minggu Gak Gak Sempat Lagi Gimana Besok Ujian Kita Sembayang Saya Minta Sama Kuan Kau Minta Sama Dewi Kuat Minta Sama Sang Buda Oh Buda Semoga Besok Ujian Saya Dapat Bagus Sang Buda Penuh Dengan Meta Doa Saya Akan Berkaku Semoga Semoga Hidup Berbahagia Terutama Saya Sembayang Dia Besok Ujian Nilainya 20 Lalu Dia Kata Kenapa Buda Tidak Sayang Dengan Saya Anda Tidak Belajar Anda Menutup Nilai 100 Dan Kadang-kadang Di sekolah Anak Yang Panyol Minta Dibenci Sama Teman-temannya Kadang-kadang Begitu Saya sih Tidak Pernah Mengalami Tapi Saya Dengar Sekolah Lain Dia Juara Terus Tidak Ada Yang Mau Demani Di Amerika Namanya Nerdy Anak-anak Yang nerdy Itu Dibully Kadang-kadang Padahal Apa Salah Dia Dia Cuma Bapak Ibu Saudara Umat Buddha Tidak Ada Mengenal Iri Hati Dalam Tahu Kita Ingat Tidak Iri Cinta Lepas Hidup Pagi-pagi Sudah IMAX Sebenarnya C Hari Pertama Buka Bidu Wah Tetangganya Mobil baru Karena Dia Setiap Hari Nonton K-drama Merek Mobilnya Pali Sade Kenapa Pali Sade Nonton K-drama Pali Sade Ada Orang Yang Nggak Bisa Lihat Pamer Sedikit-sedikit Mobil baru Siapa yang Sakit hati Diri Sendiri Enggak Denggak Kamu Cuma Beli Mobil baru Salahnya Apa Betul Ya Salahnya Apa Tetapi Umat Buddha Melihat Tetangga Mobil baru Semoga Semoga Senang Yang Orang Lain Senang Kita Senang Kamu Kenapa Senyum 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 Tetangga Punya Mobil Baru Sial Ya Salam Juga Ya Mudita Cita Tidak Salam Gimana Ya Tetapi Bapak Apת Jaman Jaman Mantu Tersanjung Maru Tersanjung Kita jam 9 sudah nampal Nampal itu dulu ada Nangkap hantu Apa namanya? Mungkin ada yang masih ingat ya Pemburu hantu Artinya Tidak ada yang dihati Bagi mati Melihat orang lain bahagia Ipuluhi bahagia Melihat orang lain menderita Kita kalau sakut membantu Tidak sakut membantu Yang mendoakannya semoga Yang lepas dari penderitaan Bapak-Ibu Saudara Terakhir Pelajaran saya yang paling dalam Dalam bahasa Dharma Ada yang disebut Mana M-A-N-A M-A-N-A Mana artinya Pembanding Sahabuda mengatakan Begitu kita membandingkan diri Dengan orang lain Akan muncul duka Pemberitaan Tetapi Pembanding ini ada tiga Satu Merasa kita lebih tinggi Dari mana orang lain Akan muncul penderitaan Bahasa Indonesia Biasanya soft Yang kedua Merasa sama tinggi Dengan dia Sama saya Satu level Pun juga bisa menyebabkan Duka Yang ketiga Merasa lebih rendah Daripada orang lain Daripada dia Pun juga bisa muncul duka Saya kasih contoh Yang cepat-cepat aja Andaikan ada satu orang Bekerja Satu kantor Karyawannya lima Lalu Bos itu Mau memilih Ya Ya silahkan Dicek dulu Tidak apa-apa Itu namanya iklan Kalau sinetron Yang berkualitas itu Nonton lima menit Iklan lima menit Betul ya Tersanjung Ya Kita lanjutkan Yang konsentrasi Bagian terakhir Ini Benar-benar Bagian terakhir Cerang saya Ramadu Bagai ibu saudara Satu kantor Ada lima orang Bos Mau milih 20 orang terbaik Dikirim ke IKM Ibu Kota Baru Lalu akan dipilih Dari cabang Seluruh Indonesia Cabang kita di Palembang Lima orang Misalkan kita lima Lalu Sudah terpilih Lima belas orang Tiba-tiba di kantor kita Dipilih dua orang Kita tidak dipilih Padahal masih ada Kuota kosong tiga Lalu bos mengatakan apa Saya sudah pilih Dari satu di Indonesia Cuma ketemu Tujuh belas Kita tidak terpilih Bapak ibu saudara Kalau selama ini Kita berpikir Saya lebih bintar Daripada Dua orang itu Sakit hatinya Ditambung Betul? Apalagi selama ini Sombong Ternyata dia tidak terpilih Sudah tidak terpilih Kuota masih ada Kalau kuotanya habis Itu masih Tidak begitu Mangun Betul ya Kuota masih ada Lalu bos mengatakan Cuma ke pilih tujuh belas Yang layak digirim Kedika Kita duka Luar biasa Hanya karena berpikir Saya lebih tinggi Dari Dia Lalu kalau berpikir Saya sama tinggi Dengan dia Sakit hati juga Karena tidak terpilih Betul ya Sakit hati juga Mereka yang terkirim Lalu bagaimana Kalau selama ini Kita berpikir Saya yang paling rendah Di antara mereka berdua Saya yang paling bodoh Tiba-tiba Kasusnya berbeda Kita ditunjuk Menjadi Manager pusat Wah Lalu kita berpikir apa Kenapa bos pilih saya Itu beban Berat sekali Ada yang lebih pintar kok Kok pilih saya Kadang-kadang bukan masalah Naik pangkat Kadang-kadang dikasih proyek Dikasih kerjaan Susah sekali kerjaannya Lalu kita berpikir apa Kok saya Itu dua Lebih pintar kok pilih saya Betul ya Karena kenapa Karena kita berpikir Saya lebih rendah Dari Dua orang tersebut Berpikir lebih tinggi Bisa muncul bukan Berpikir sama tinggi Pun bisa muncul bukan Berpikir lebih rendah Pun bisa muncul bukan Lalu hati Saya mau pikir apa Betul ya Karena kalau kita ketemu teman Ketemu kolega Ketemu rival Ya pasti muncul Siapa lebih pintar Siapa sama pintar Siapa kurang pintar Begitu ya Baik Bapak ibu saudara Lebih baik Anda berpikir Setiap orang Punya kelebihan Dan kekurangannya Masing-masing Mungkin yang anda ukur Saya lebih pintar dari dia Masalah akuntansi Tapi overall Secara keseluruhan Dia orangnya lebih Nubes Tidak pernah terlambat Dia punya Nilai-ilai lainnya Kita tidak punya Betul ya Setiap orang punya Kelebihan Dan kekurangannya Masing-masing Dengan demikian Bapak ibu Anda jadi orang yang Menghargai Setiap orang Dan dunia Menjadi Sangat indah Benar Dunia menjadi Sangat indah Tidak ada orang Yang terlihat lebih tinggi Tidak ada orang Yang terlihat lebih rendah Semua orang Memiliki Kelebihan Dan kekurangannya Masing-masing Dan sebenarnya Bukankah semua orang Yang menjalani Buat karma Yang betul Nah kita juga adalah Hasil dari Buat karma Mereka adalah Hasil dari Buat karma Jadi bapak ibu Belajar lah Kelebihan Hidup akan menjadi Sangat baik Delapan topik hari ini Bapak ibu Waduh 50 menit ya Tadi janjinya 30 menit ya Maulah saya Tapi kok bantai lanjutkan Karena saya lihat Bapak ibu semangat sekali Kalau bapak ibu Sudah loyo Saya tutup Jadi saya mempersiapkan Bahan itu Tidak harus habis Melihat pendengar Saya pernah mengajar Di satu wihara Saya juga heran Tidak ada yang Menyak belajar Jadi saya cerah Di sini Di sini ngobrol Di sini ngobrol Di sini main hp Di sini main hp Lalu saya sudah kasih Warning gitu Ayo bapak ibu Saudara semangat Belajar dharma Itu tidak setiap hari Begitu ya Tidak digubis juga Sedih sekali saya Apa yang terjadi tadi Buah karmah murung Mungkin berbuah Gitu ya Tidak apa-apa Tapi apa yang terjadi 25 menit Saya tutup Sampai sana Jadi tergantung yang benar Kadang-kadang ditari Sampai satu setengah jam Umat itu masih belum mau habis Lanjut Lanjut Habis 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 Lanjut Tanya jawab Bapak ibu Saudara Semoga Dama yang kita pelajari Bapak ibu Membawa kebijaksanaan Dan besar Bagi beliau Saya sungguh yakin Apabila beliau Hadir disini Beliau akan Sangat bahagia Melihat semua Keluarga Saudara Dan kerabat Begitu Perdui Memberikan penghormatan Yang besar Dan juga Perimpahan Dan semuanya Kita Terus semangat Mempelajari Dama Semoga Mendiam Bapak Tanda Utara Ya Suma Terlahir Di alam Bahagia Terlahir Di alam Surga Bertemu Dengan Dama Sejati Mempraktikan Dama Dengan Diat Hingga Mencapai Kebahagiaan Tertinggi Mencapai Dibat Sampai Sampai Terlaluan 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 Semoga Semua Mereka Hidup Berbantu Sampai 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 Sampai